Kehidupan yang terkekang akibat pandemi COVID-19 tidak membuat kreativitas para musisi dan penyelenggara wisata menjadi buntu. Di Italia, warga yang telah haus hiburan menikmati festival musik yang berbeda dari biasanya. Mereka menonton pertunjukan musisi yang tampil dari atas perahu. Dan informasi ini menjadi penutup perjumpaan kita di Apakata Dunia Malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan Nusantara terakhir yaitu Nusantara Malam masih bersama saya Adi Wiranata. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Musisi blues di kota Tepi Danau, Italia melakukan cara baru untuk menyenangkan para penggemar meskipun ada batasan akibat wabah COVID-19. Mereka bermain dari perahu nelayan yang dipinjamkan menghadap penonton yang berada di Tepi Danau. Para musisi ini memuat gitar, harmonika, mikrofon dan amplifier bertenaga baterai pada 4 perahu kecil dengan motor tempel. Perahu berhenti di sana-sini di sepanjang tepi danau terbesar di Italia Tengah ini untuk melantunkan satu atau dua lagu. Wali kota Castiglione del Lago di wilayah Umbria, Matteo Burrico, mengatakan mereka merasa seperti berada di Delta, Mississippi. Ia mencatat bahwa sebagian besar orang di tepi danau Trasimeno telah mematuhi peraturan tentang jarak sosial dan mengenakan masker. Ago oggi abbiamo fatto qualcosa di bello a Castiglione del Lago. Abbiamo utilizzato le barche dei pescatori e abbiamo utilizzato la musica, il blues. Ci siamo sentiti un po' sul Delta del Mississippi, diciamo la verità. Le persone sono state molto rispettate delle regole, non ci sono stati assembramenti, molto rispetto per quello che è stata un'emergenza. Noi ne usciremo così, con grande prudenza e grande consapevolezza. Panitia Festival Trasimeno Blues Tahunan ini memperoleh ide untuk memungkinkan orang untuk hadir tanpa resiko terlalu dekat satu sama lain dengan para musisi jauh di atas kapal penangkap ikan jarak sosial yang sangat jauh. È una bella novità, penso ripartire per le persone, per i musicisti, per quelli del settore che fra l'altro noi ci fa particolarmente piacere perché con queste distanze penso possano fare altre iniziative e comunque sentirsi vivi e pronti a ripartire come dovrebbero in spettacoli con il pubblico. Beberapa pecinta musik datang dengan trik yang bagus untuk lebih dekat dengan musik dengan menggunakan papan dayung untuk mendapatkan tampilan yang lebih dekat namun tetap aman. Konser diizinkan untuk mulai lagi di Italia mulai 15 Juni sebagai bagian dari penutupan penguncian negara. È stato assolutamente bellissimo, uno spettacolo fantastico, ci voleva dopo un po' di tempo dove siamo stati tutti in casa, sembra che ormai concerti non si faci solo più. Invece questo stato assolutamente un'innovazione per fare perché no, durante poi qualche spettacolo al lago, così possiamo stati tutti lontani ma lo stesso tempo vicini e davvero ci voleva. Aturan jarak sosial yang ketat masih berlaku, tetapi bagi para musisi, meliuk-liuk di sepanjang danau yang tenang dengan latar belakang pegunungan yang menakjubkan adalah cara yang menyenangkan untuk tampil.